Intro Anda menyimak program Kalidoskop 2020 bersama saya Nurul Hamad Pemirsa sepanjang tahun 2020 tercatat Ada sejumlah menteri yang melakukan kunjungan di Klaten Mulai dari Menteri Desa sampai dengan Menteri Kesehatan sebelum di Resapo Sejumlah menteri yang pernah melakukan kunjungan kerja sepanjang tahun 2020 di Klaten Yakni Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dr. Andes Haji Abdul Halim Iskandar Menteri Desa melakukan kunjungan kerja di kantor Desa Pelawikan Kecamatan Joko Nalan Di obyek wisata Watergong yang berada di Kecamatan Pulan Harjo Dalam kunjungannya di Joko Nalan Dilakukan untuk pengecekan kesiapan desa dalam hal ketanganan pangan Sekaligus mempersiapkan tatanan hidup new normal pas kapan demi COVID-19 Menteri Kedua yang pernah melakukan kunjungan kerja di Klaten adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Di setelah perjalanan dari Jogja menuju Solo Kunjungan Menteri Perhubungan dalam rangka peninjuan sarana-prasarana transportasi di Jawa Tengah Dan daerah istimewa Yogyakarta termasuk kesiapan pengoperasian KRL Menteri Perhubungan Budi Karya menyatakan Pemerintah melalui kementerian terus meningkatkan pelayanan transportasi Untuk jalur kereta api dari Koto Arjo sampai Madiun Dan ke depan akan diupayakan menjadi satu rakyat Menteri Perhubungan Budi Karya Menteri Ketiga yang pernah melakukan kunjungan kerja di Klaten selama tahun 2020 Adalah Menteri Kooperasi dan UMKM Menteri Kooperasi dan UMKM Teten Mas Dugi Mengunjungi KJUB Puspetasari yang berada di Desa Klepu Kecamatan Ceper Kooperasi Batur Jaya di Desa Tegal Rejo Kecamatan Ceper Dan di Desa Mandong Kecamatan Terucuk Dalam kunjungannya, Menteri menyatakan Jika pemerintah telah menyalurkan 11 juta untuk bantuan modal Bagi pelaku usaha mikro terdampak COVID-19 Sekarang sedang memperlihatkan pengembangan kooperasi-kooperasi di sektor produksi Dan hari ini di KJUB Puspetasari ini Saya kira satu kooperasi yang mempunyai potensi untuk disikiling up Kami ingin memperkuat konsep perforatifasi tadi di industri perusuan Kita masih cukup membesar impor susu kita Sehingga saya kira ini sangat strategis Jumat 11 Desember 2020 Menteri Kesehatan sebelum diresel Dr. Dr. Terawan Agus Putranto Menyempatkan diri untuk mengunjungi RSUP Dr. Suraji Tirton Goroklaten Berdasarkan informasi dari Humas RSST Kunjungan Menteri disambut langsung Direktur Utama Dr. Endang Widyaswati Mkes dan jajaran Direksi RSST Serta para pejabat struktural Di RSST, Menteri Kesehatan bersama rombongan Didampingi Direksi dan Pejabat Struktural Meninjau langsung kesiapan RSST Dalam pembukaan fasilitas kesehatan yang baru Yaitu pelayanan MRI Yang berada di dekat Ruang Melati Dan Ruang City Scan Yang berada di Gedung Bedah Sentral Terpadu Terima kasih kerana menonton!